Hai sahabat Zodiac ID, video unik selebritis ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Kali ini berita tentang anak Jokowi Kahiyang. Kahiyang Ayu akui suaminya berubah sejak sedamirah lahir. Kahiyang, Ayu jalani photoshop bareng Bobi Nasution dan sedamirah Zodiac ID. Kahiyang Ayu tidak mau jauh dengan anaknya, sedamirah Nasution. Sampai saat Kahiyang Ayu mengisi acara, sedamirah Nasution selalu dibawa. Oleh anak kedua Presiden Jokowi Dodo itu. Namun, sang suami Bobi Nasution tidak selalu bisa mendampingi istrinya lantaran kesibukan pekerjaan. Sehingga untuk melepas rindu kepada anak Bobi Nasution sering video Kahiyang. Ayu demi melihat anak semata wayangnya. Kalau sebelum sama setelah acara biasanya di video call. Dia suka telepon, anakku mana? Kalau masih tidur? Yaudah ntar aja ya, pasti yang ditanya anaknya, kata Kahiyang. Ayu saat ditemui Zodiac ID di kawasan Puri Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2019. Anak kedua Presiden Jokowi Dodo, Kahiyang Ayu telah dikaruniai anak yang diberi nama sedamirah Nasution. Kahiyang, Ayu mengaku selalu membawa anak hasil pernikahannya dengan Bobi Nasution itu dalam setiap kegiatannya. Meski demikian, Kahiyang Ayu tidak merasa direpotkan sama sekali saat membawa anaknya bepergian. Kapanpun, dimanapun, selalu dibawa, kalau aku ada acara, udah ngomong, kalau anak aku nangis dicut dulu ya. Kan enggak mungkin kalau anak aku nangis dibiarin, kata Kahiyang Ayu. Sekian info selebritis untuk Anda, jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah.